Saudara pemerintah menurunkan harga tes swab PCR dari Rp900.000 menjadi Rp500.000 untuk sekali tes. Kebijakan ini menyesuaikan instruksi Presiden dan berlaku bagi perjalanan orang antar daerah. Tarif swab PCR untuk perjalanan orang antar daerah mengalami penurunan harga. Penurunan harga tarif swab PCR ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Jokowi yang meminta tarif swab PCR hanya dikenangkan harga Rp450.000 hingga Rp550.000 untuk sekali tes. Sebelumnya tarif untuk sekali tes PCR mencapai Rp850.000 hingga Rp900.000. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad memastikan Kepulauan Riau ikut menyesuaikan tarif swab PCR. Nanti saya tugaskan Pak Sekda, Dinas Kesehatan untuk segera meralisasikan itu. Ini kan meringankan masyarakat. Tapi kita juga mengimbau masyarakat tetap untuk mengurangi mobilitasnya. Karena ternyata angka indeks mobilitas kita di Kepri ini setelah PPKM level 3 dan 4 kemarin jauh menurun sekali. Dan itu salah satu penyebab menurunnya fluktuasi angka pandemi COVID-19 di Kepri. Berarti Pak masih berlaku ya Pak perjalanan antara pulau ini menggunakan PCR Pak? Sampai saat ini masih berlaku. Kan PPKM ini sampai tanggal 23. Kalau nanti 23 sudah selesai tanggalnya, kalau tidak diperpanjang kita akan evaluasi lagi. Meski tes PCR saat ini mengalami penurunan harga dari sebelumnya, Ansar tetap mengimbau masyarakat untuk tetap mengurangi mobilitas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afri Yadi, UTV mengabarkan.